Halo teman-teman semua, di video ini kami akan membahas mengenai Performance, Competitive Output Rule, dan Short Run Output Decision Under Perfect Computation Tetapi sebelum kita masuk ke materi pembahasan, tidak lupa dengan memberikan motivasi untuk teman-teman semua Abraham Lincoln pernah berkata, Jangan pernah kamu biarkan perasaan putus asa menyerang dirimu, tetap yakinlah bahwa pada akhirnya kamu pasti akan berhasil Kita masuk pada materi pembahasan mengenai Performance Kinerja mengacu pada keuntungan dan kesejahteraan sosial yang dihasilkan dari industri tertentu Penting bagi manajer masa depan untuk menyadari bahwa keuntungan dan kesejahteraan sosial bervariasi secara signifikan di seluruh industri Ada pun Profits Keuntungan adalah kenaikan ekuitas atau aktifa bersih Yang berasal dari transaksi insidental yang terjadi pada perusahaan dan semua transaksi atau kejadian yang mempengaruhi perusahaan dalam suatu periode akuntansi selain yang berhasil dari pendapatan investasi pemilik Satu tugas dalam beberapa bab berikutnya adalah untuk memeriksa mengapa besar perusahaan tidak selalu memperoleh keuntungan besar Sebagai seorang manajer, itu akan menjadi kesalahan untuk percaya bahwa hanya karena perusahaan Anda besar secara otomatis akan memperoleh keuntungan Tabul 76 ini menyoroti perbedaan keuntungan antar perusahaan dalam industri yang berbeda Selanjutnya ada pun Sosial Welfare Ukuran lain dari kinerja industri adalah jumlah konsumen dan produsen surplus yang dihasilkan di pasar meskipun jenis kinerja ini sulit diukur The Densby Willick Performance Index RE Densby dan RD Willick telah mengusulkan sebuah indeks yang berguna Densby Willick, indeks kerja mengukur seberapa besar kesejahteraan sosial Didefinisikan sebagai jumlah dari surplus konsumen dan produsen Akan mengingkat jika perusahaan dalam suatu industri berkembang output dengan cara yang efisien secara sosial Bisa kita lihat pada tabul 77 Misalnya, kita melihat bahwa industri kimia memiliki indeks DW tertinggi Ini menunjukkan bahwa sedikit perubahan dalam output di industri kimia Akan meningkatkan kesejahteraan sosial lebih dari perubahan kecil dalam output di salah satu industri lainnya Tekstil industri memiliki indeks DW terendah yang menunjukkan kinerja terbaik Berikut ada pun contoh soal Misalkan, Anda adalah manajer sebuah perusahaan di industri kain Anda baru saja mengetahui bahwa pemerintah telah menempatkan industri tekstil Di urutan teratas dalam daftar industri Yang rencananya akan diatur dan bermaksud memaksa industri tersebut Untuk memperluas produksi dan menurunkan harga produk tekstil Bagaimana seharusnya Anda merespon? Dan jawabannya adalah Anda harus menunjukkan kepada penasihat pemerintah bahwa industri kain memiliki indeks learner terendah dari 10 industri besar yang tercantum 4 dalam tabel 75 Hanya 0,21 euro dari setiap 1 euro yang dibayarkan oleh konsumen yang merupakan markup Selanjutnya, indeks dents biwili untuk industri tekstil adalah terendah dari 9 industri yang tercantum dalam tabel 77 Cara efisien bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial adalah dengan mengubah output di industri lain terlebih dahulu Competitive Output Rule Untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan persaingan sempurna menghasilkan output pada harga berapa sama dengan biaya marginal dalam kisaran di mana biaya marginal meningkat P sama dengan MCK Keuntungan perusahaan persaingan sempurna adalah P sama dengan PC dikurangi CK Kondisi urutan pertama untuk memaksimalkan keuntungan mengharuskan biaya marginal menjadi 0 DP per DKI sama dengan P dikurangi DC Ki per DKI sama dengan 0 Dengan demikian kami memperoleh aturan maksimal laba untuk perusahaan dalam persaingan sempurna P sama dengan DC per DKI atau P sama dengan MC Kita masuk ke contoh soal 81 Fungsi biaya untuk perusahaan diberikan oleh CK sama dengan 5 dikurangi Ki pangkat 2 Jika perusahaan menjual output dalam pasar persaingan sempurna dan perusahaan lain dalam industri menjual output dengan harga 20 euro Berapa harga yang harus diberikan oleh menajari perusahaan ini pada produk tersebut? Berapa tingkat output yang harus diproduksi untuk memaksimumkan keuntungan? Berapa keuntungan yang akan diperoleh? Ingat bahwa untuk fungsi biaya kubik CK sama dengan F tambah A Ki tambah B Ki pangkat 2 tambah C Ki pangkat 3 Fungsi biaya marginal adalah MC Ki sama dengan A tambah 2B Ki tambah 3C Ki pangkat 2 Karena A sama dengan 0, B sama dengan 1, dan C sama dengan 0 Untuk fungsi biaya dalam soal ini kita melihat bahwa fungsi biaya marginal untuk perusahaan adalah MC Ki sama dengan 20 Untuk jawabannya, karena perusahaan tersebut bersaing dalam pasar persaingan sempurna Perusahaan tersebut harus menetapkan harga yang sama dengan yang ditetapkan oleh perusahaan lain Dengan demikian, manager harus memberi harga produk sebesar 20 euro Untuk menemukan output yang memaksimalkan laba, kita harus menyamakan harga dengan biaya marginal Biaya marginal perusahaan ini adalah MC sama dengan 20 Menyamakan ini dengan hasil harga 20 sama dengan 2 Ki Jadi tingkat output yang memaksimumkan keuntungan adalah 10 unit Keuntungan maksimum demikian Pi sama dengan 20 kali 10 dikurangi 5 tambah 10 pangkat 2 sama dengan 200 Kurang 5 kurang 100 sama dengan 55 euro Short run output decision under perfect competition Untuk memaksimalkan laba jangka pendek, perusahaan persaingan sempurna harus berproduksi dalam kisaran biaya marginal yang meningkat Di mana P sama dengan MC asalkan P lebih dari AVC Jika P kurang dari AVC, perusahaan harus menutup pabriknya untuk meminimalkan kerugiannya Kita masuk ke contoh soal 82 Misalkan fungsi biaya untuk satu perusahaan diberikan oleh Siki 9100 tambah Ki pangkat 2 Jika perusahaan menjual output dalam pasar persaingan sempurna Dan perusahaan lain dalam industri menjual output dengan harga 10 euro Berapa tingkat output yang harus diproduksi perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan dan meminumkan kerugian Berapa tingkat keuntungan atau kerugian jika perusahaan membuat keputusan yang optimal Untuk jawabannya, pertama perhatikan bahwa ada biaya tetap sebesar 100 dan biaya variable Ki 2 Jadi pertanyaannya berkaitan dengan skenario jangka pendek Jika perusahaan menghasilkan tingkat output yang positif, perusahaan akan berproduksi di mana harga yang sama dengan biaya marginal Biaya marginal perusahaan ini adalah MC 92 Ki Menyamakan ini dengan harga menghasilkan 10 92 Ki atau Ki 95 unit Biaya variable rata-rata untuk memproduksi 5 unit output adalah AVC sama dengan 5 pangkat 2 per 5 sama dengan 25 per 5 sama dengan 5 Karena P lebih dari AVC, perusahaan harus memproduksi 5 unit dalam jangka pendek Dengan memproduksi 5 unit output, perusahaan mengalami kerugian sebesar Bi sama dengan 10 kali 5 dikurangi 100 Tambah 5 pangkat 2 sama dengan 50 dikurangi 100 dikurangi 25 sama dengan min 75 euro Yang kurang dari kerugian 100 euro atau biaya tetap yang akan terjadi jika perusahaan menutup pabriknya dalam jangka pendek Inilah pembahasan dari kami Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau ucapan yang terbata-bata Terima kasih untuk teman-teman yang telah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir Sekian materi pembahasan dari kami Kami ucapkan terima kasih Kami ucapkan terima kasih